Halo, Sahabat Pionier, nih, jadi aku lagi baca, ini ada part katalog dari Taraflex, ini yang edisi 2022 ya, jadi buat tahun ini baru nih, dan guys, aku lagi baca-baca untuk lift kit Jeep JL-nya, yang 3,5, ada di sini di pajangan kita nih, nah, jadi kali ini, kalau kalian lihat kan di frame samping, ini ada untuk part dari lift kit 3,5 inch Jeep JL, nah ini jarang banget nih, Sahabat Pionier, kalau misalkan Jeep JL itu dipakai paling buat harian ya, 2,5 masih nyaman gitu, kalau 3,5 kira-kira nyaman nggak nih, bentar, tungguin aja, karena di depan sekalian lagi mau di install juga nih, ada beberapa penambahan sih, jadi nggak cuma si lift kit-nya aja, tapi udah pergantian bumper juga, pakai bumper besi, nah jangan lupa, bobotnya bertambah nih, ban, velg juga udah berubah, ukurannya lebih besar, dipakai Taraflex Nomad buat velg-nya, kalau bannya dia pakai BFG, terus untuk shock-nya, shock-nya kita pakai dari King, ini ngereservoir adjustable, kita juga ready install, jadi nggak cuma Falcon aja buat Jeep JL, dan yaudah, kira-kira dapat apa aja sih, buat paketan 3,5 Jeep JL dari Taraflex, let's go, kita lihat videonya nih, nih, Oke, sahabat pionir, ini aku udah di depan, 10 box dari lift kit 3,5 inch Jeep JL, ini guys, jadi kita unboxing, mulai dari yang kecil, jadi ada apa aja sih, lift kit 3,5 inch Jeep JL, itu dapat apa aja, yang pertama, ini ada front brake line anchor, kalau dari artinya, ini kita bahas segampangnya itu, pegangan buat selang rep, nah ini dia, mungkin kalian udah familiar, buat pegangan selang rep-nya kayak gini, atau kalian baru lihat, ya, ini dari Taraflex, jadi, ini tuh, fungsinya, karena kita udah lift kitnya, 3,5 inch, tinggi dong, otomatis, dan untuk rongga dari si pair-nya ini, lebih renggang, daripada pair yang standar, jadi, ini untuk mencegah, pada saat ketarik, kan pair ikutan lurus, ketarikan, pada saat pair turun, pair itu membentuk agak ngelengkung, nah, untuk menghindari lengkungan ini masuk ke dalam pair-nya, dan kejepit sama si pair, si selang rem-nya, jadi dikasih bracket, buat pegangan selang rem, kayak gitu, ini dapet juga kabel TIS-nya, jadi kalian gak usah khawatir, ini kabel TIS asli Amerika, lantet, kita lanjut, nih, ini box-nya, kita buka, ya, oke, ini ada track bar belakang, plus, ini ada slong song-nya, gitu, jadi slong song-nya, fungsinya, biar gak, ocak-ocak kan, si track bar sama baut-bautnya, nah, di posisinya seperti ini, nih, gitu kan, jadi, untuk, ya, untuk taruh lubang bautnya, kan, lebih aman lah, lebih safety, terus, fungsinya bracket track bar, ini sama sih, kayak pada umum bracket track bar pada umumnya, ya, biar ngedrop si track bar bawaannya, kalau misalkan kalian masih pengen yang standar, masih belum di-adjustable, atau masih yang biasa aja gitu, gak bisa di-adjust, nah, ini bracket track bar ngebantu banget, nih, apalagi kalau kalian udah pake bracket track bar yang adjustable, plus pake ini, gak mau bajir sih, tapi tetep, biar ngedrop, biar si sudutnya itu tetep sama kayak sudut standarnya, karena dia udah lift kit 3,5 inch, jangan lupa, semakin tinggi mobil di lift kit, semakin tinggi juga, salah satu sudut itu yang berubah, yang tadinya begini, kalau dia tinggi, pasti akan berubah naik ke atas satu, nah, si bracket ini, fungsinya buat ngedrop, biar posisinya, seenggaknya sama, sama yang awal, oke, so, ini, kita lanjut, nih, ke box yang ketiga, ini ada, ada, apa, nih, aku kayak buka kado, ya, oke, ini yang ada stopper, tapi ini stopper kita bilangnya di bagian atas, ya, kan, stopper ada dua, nih, depan, belakang, atas, sama bawah, nah, jadi posisinya dia bakalan gantung kayak stalaktit, kayak gini, nih, untuk yang kecil, dia itu di bagian depan, kalau yang kayak gini gendut, ini adanya di bagian belakang, untuk bahannya sendiri, dia nggak karet mati, ya, tapi ini masih elastis, dan ini dari Falcon, jadi untuk si Falcon sendiri, dia adalah subbrand dari Teraflake, dia udah kerjasama, banyak banget paketan lift kit Teraflake yang bersama Falcon, jadi nggak cuma stoppernya aja, untuk shocknya, ada juga, nih, Falcon, kita ready yang piggyback, iklan aja, oke, lanjut, ini ada temennya, nih, selain si stopper bagian atasnya, ini ada bump stop, bump stopnya tuh ada beberapa, ini, bagian, ya, nah, ini dia, nih, ini di bagian depan, posisinya ada di bawah, kalian lihat, ada tulisan 2 inch, di bagian sini, nih, Teraflake, plastik udah kuat pastinya, nggak banget retak kalau gitu-gitu, jadi aman banget, nah, untuk yang ini, di bagian belakang, ini posisinya kayak gini, nih, terus, ini dapat plat besi, jadi, jadi tatakan, ini yang ngonci si stopper ini, di bagian bawah, jadi ini bawahnya, ini kayak kue, kue lapis, ya, ini bawah, terus sebelah sini, dan sebenarnya ada lagi, sahabat pionir, yang harus kita pasang di sini, ini ada satu lagi, nih, aku buka, ya, yaps, ini dia, nih, ini sama-sama bagian dari bump stop juga, nih, untuk tingginya, 0,5 inch, jadi kalau kalian mau 3,5 inch, otomatis udah tau dong, 2,5 inch, tambah ini, 3 inch jadinya, kan, dan ya, tatakannya juga, dan sebenarnya untuk si stopper sendiri, kiri, dia itu nggak, karena udah lift ke 3,5 inch, nggak mesti dia buat, ataupun dia tingginya, tebal, ya, di 3,5, tapi itu di jas lagi, disesuaikan, sama, dia punya ayunannya, itu disesuaikan sama karakter dari kita, sih, itu bisa, saya bilang kayak dia aja, nah, untuk posisinya, dia seperti ini, nih, sahabat pionir, ini di atas, kayak stalaktit, di bawah kayak stalagmit, dia ngebentur-bentur, dan ini, ya, masih aman, karena kayak karet ketemu karet, gitu kan, posisinya kan, kalau kita lagi main, kayak gitu, untuk peragaan dari stopper, pergerakannya, ya, sama, di bagian depan juga, dapet kayak, koin-koinnya, ya, ini guys, 0,5 juga, sama dia, dia posisinya bakalan, seperti ini, dia udah, plug and play, aku suka, barang-barang mereka tuh plug and play semua, ini sama juga, untuk bagian depan, ini posisinya bakalan seperti ini, kayak gitu, oke, ini untuk bump stopnya, kalau udah ngerti ya, fungsi, dan juga, bahannya juga, aku tadi udah tes-tes juga kan, peragaannya juga, next, nih, ada swiber, yang panjang, nih, ini swiber, otomatis, dapet kiri, dan juga kanan, gak mungkin dong, dapetnya satu doang, ini swiber, dan, bro, kenapa cuma dapet depannya aja, bro, nah, iya, om, dapetnya depan aja, nih, buat si swiber-nya, kita buka, ya, untuk swiber-nya seperti apa sih, sama, kayak yang standar, ya, cuman, dia lebih panjang, oke, jadi ini, seperti ini, ini panjangnya, udah diukur, dan disesuaikan sama lift kit 3,5 inch, jadi bener-bener plug and play, kalian gak usah potong-potong, jangan dipotong-potong, kalau emang kalian gak ngerti ukurannya, karena ini udah plug and play, bawaan dari amerikanya, untuk busing-busingnya, ini juga udah kuat, ini ada busingnya karet, ya, pasti, dan, ya, ini dia, nih, untuk bagian depannya, ini bawatnya juga udah dapet, jadi bener-bener tinggal pasang aja, jangan lupa, tadi aku udah bilang, tingginya udah disesuaikan, gak usah dipotong-potong, oke, seluruh pionir, lanjut, nih, ini ada quick disconnect juga, with stud swivel, wih, mantap, ini untuk bagian depan, dan, ya, ini dia, untuk kunci-kunciannya, tuh, cakep, ya, kalau rasa-rasaan amerika, itu udah beda banget sih, udah ketahuan, tebal, dan juga kerapihannya, keren, itu pegangannya, terus, ini ada juga, break up lagi, bentuknya seperti ini, dan, oke, ini ada dua, ya, biasa bawat-bawat, dan ada swiber, ini swiber bagian depan, berarti yang tadi itu swiber bagian belakang, ini, guys, gak perlu aku buka lah, ya, kayak ginanya kalian udah liat, kan, nah, jadi, untuk panjang pendeknya, seperti yang aku tadi bilang tadi, gak usah dipotong, biarin aja, karena itu udah original bawaan dari paketannya, kalau kalian potong, kenapa emang, satu, posisi kalian, atau posisi nyetirnya, itu jadi lebih gak nyaman, kenapa, karena ya, sudut swibernya tuh berubah, yang karena, seharusnya udah di lift ke 3,5 inch, itu udah diukur, udah di reset sama orang Amerika, jika, kalian otak-atik, nah, itu bahaya, janganlah, ikutin aja, standar bawaannya, gak usah dipotong, kecuali ada instruksi di buku manualnya dipotong, tapi, setahu aku, ini gak ada yang dipotong, untuk swiber, jadi, udah fit semua, oke, kita lanjut, ini ada front drop bracket kit, geometri, kayaknya ya, ini kalau dari namanya, nih, ini harusnya sih, geometri, fungsinya buat apa, bro, geometri, bro, ini kita bilang, bahasa bengkelnya, drop arm, arm, jadi, untuk drop arm sendiri, nih, sahabat pionir, buat kalian yang masih pakai arm standar, karena udah lift ke 3,5 inch, otomatis armnya ketarik, dong, ya gak sih, kalian harus setuju dulu, nih, armnya kan pasti ketarik, dan posisi kalau arm ketarik itu, mobil jadinya gak enak, kayak tarik-tarikan gitu, bagian kaki-kakinya, intinya mobil jadi gak enak dah, nah, limbung, gampangnya, nah, ini ada drop arm, ini pasti di bagian depan, ya, untuk dropnya, seperti ini, dan, yaudah, sudut-sudutnya, udah diukur semua sama orang Teraflake, jadi, kalian gak usah, sok ide buat bikin baut lagi di sini, ikutin aja baut-bautnya, karena sudah plug and play semua, udah dapet juga, nih, instruction manual, jadi, kalian gak usah worry, semua Teraflake ada manual kit-nya, tuh, ya kan, jadi aman, kalian gak usah pusing-pusing, dan yang terakhir, nih, aku kayaknya gak usah buka dua-duanya, karena sama sih, isinya itu adalah coil spring, atau kita kenal namanya itu adalah HR, atau kalian mau liat juga, ya, boleh juga deh, aku buka aja sekalian, depan, dan juga belakang, sama, untuk bagian depannya, dia pernya itu panjang, oke, ini dia untuk pair depannya, kalau dari bentuknya, ini bisa kita bilang, hampir mirip kayak dual red, tapi sebenernya ini gak dual red, ini linear, karena dia cuman satu garis aja, tapi bro, kan yang di atas rapet, rapet, cuman gak rapet kayak kunyanya metaclok, oh, udah dipasang ya, kalau metaclok tuh bener-bener dual red, di atasnya agak rapet, kalau ini bisa kita bilang linear semi dual red kali ya, nah, jadi fungsinya, kenapa sih yang dual red itu sama yang semi linear, kalau linear, itu kayak pair-pair yang lain kayak gini, nih, kayak Teraflake yang ini, ini, itu dia tuh linear full, jadi, pada saat dipakai di jalanan biasa, itu emang enak, gitu, tapi pada saat dipakai off-road, juga tetap enak, lah, terus bedanya di mana bro, nah, jadi bedanya, kalau dual red sendiri, itu tuh jauh lebih enak dan jauh lebih maksimal performanya, nah, berarti Teraflake kurang bagus, oh, enggak, karena ini udah semi dual red, jadi, di bagian atasnya sini, emang agak sedikit lebih rapet daripada yang pair linear, lihat deh, ada tiga gulungan lah ya, empat lah ya, kita bilang, satu, dua, tiga, empat, nah, jadi, yang bagian bawah ini, dia akan berfungsi maksimal pada saat kita pakai off-road, karena dia tuh, pembal-pembalannya lebih enak, gitu, untuk ribbon-nya, dan kalau buat dipakai harian, ataupun kayak jalanan bebas sabatan, kita bilang jalan tol lah ya, yang berfungsi maksimal tuh di bagian atasnya, dia bakalan nge-ribbon sedikit-sedikit aja, karena hambatan kan, eh, sorry, karena jalan bebas sabatan kan enggak ada obstacle yang gede, gitu ya, nah, ini tuh lebih, lebih enak, kayak gitu, oke, jadi ini bagian depannya, nah, sekarang kalau kita lihat, sama bagian belakangnya, sejauh apa sih perbedaannya? nah, ini dia guys, yang aku bilang, bagian belakangnya itu, dia linear, bentukannya, tuh, ya kan, rongga-rongganya lebih besar, dan, dia cuma satu alur, ini disebut linear, kalau kayak gini, ini kan semi linear nih, jadi atasnya rapet, bawahnya ada renggang, kayak gitu, sopian udah, jadi udah tau nih, bedanya ya, ini bagian depan, ini belakang, jangan tanya, kenapa yang belakang gendut, pendek om, jawabannya ada di DM Instagram, biar lebih lengkap, gitu, oke, jadi itu dia unboxingnya, buat paketan 3,5 inch lift kit dari Teraflake, yang kombinasi tadi ada falconnya juga ya, di bagian ini kecil-kecil, stopper-stopper, dan, sekalian nih, jadi setelah video ini, kalian bisa nonton kelanjutan dari video ini, yaitu pemasangan lift kit 3,5 inch di Jeep.jl, yang udah full upgrade nih, so guys, buat kalian yang masih penasaran, atau masih bingung sama penjelasan aku, bisa DM Instagram, di atpeonyjeep, atau, kalian bisa WhatsApp ke 0822-11-101-101, atau, kalian bisa cek juga nih, barang-barang kita, selain yang ini, kadang-kadang di sekitar aku udah banyak nih, tonton aja, video kita di Palu Gada, kita ada 2, Palu Gada 1, Palu Gada 2, aku taruh link-nya nanti di atas sini, cek juga marketplace kita, udah official store semua, ada di Tokopedia, Bukalapak, Bli-Bli, terakhir kita ada di Shopee, Oke, souvenir, jadi, jangan di skip dulu, karena setelah ini, akan ada video Jeep.jl, yang kita pasangin lift kit 3,5 inch dari Teraflake, dan ada shock king reservoir adjustable, plus, banyak banget ya plusnya, ada bumper juga, depan belakang, terus ada ban juga, otomatis berubah kan, dan ada bagian yang lain juga, yang kita modifikasi, atau kita install di mobil dia, dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!